Hai alasan gue nonton film ini selain ceritanya dan juga karena tante yang gila enak banget dilihat mukanya cantik bener nggak nyesel deh nonton sampai 4k Halo para mudi bagi yang suka film Cina tapi bosan kalau yang main for orang sana juga mungkin kalian boleh mencoba film yang satu ini yaitu kingdom kingdom adalah film yang bercerita tentang dinasti Cina sama dengan Ronnie Kenshin yang mengambil cerita di dunia nyata kalau Samurai X mengambil cerita para Samurai di era Meiji kalau kingdom mengambil cerita kerajaan pada masa dinasti Cina film ini adalah hasil adaptasi dari komik karya Yasuhi Sahara yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Shin yang bercita-cita menjadi jenderal terbesar di Cina seperti yang saya bilang walaupun film film ini menceritakan tentang dinasti Cina tapi ini bukanlah film Cina melainkan film Jepang yang pemainnya orang Jepang semua karena film ini akan full cerita dari filmnya maka spoiler bagi yang belum menontonnya Oke tahu sabar-sabasi lagi Mari kita rekap film dibuka dengan polok yang menjelaskan bahwa Cina dulunya terdiri dari bapak negara tapi karena peperangan yang berlangsung selama 500 tahun Cina sekarang hanya terdiri dari tujuh negara adegan bermula dimana sin melihat kelompok pasukan kin yang dipimpin oleh jenderal Oke sinnya merupakan budak sangat kagum dengan jenderal Oke dan pasukan mungkin bapak saat kemudian sin lalu bekerja di salah satu tuan tanah dimana ia bertemu budak lainnya bernama Hyo setelah menegang mimpi Hyo yang bercita-cita menjadi jenderal terkuat sin pun tertarik dan juga bercita-cita menjadi jenderal supaya dapat lepas tuh dari perbudakan Hai sambil bekerja mereka pun berlatih pedang dengan giat untuk meraih cita-citanya beberapa tahun kemudian mereka pun tumbuh menjadi pemuda yang kuat dimana ketika sedang latihan pedang mereka didatangi salah satu orang penting di kerajaan bernama Sobun Kun Sobun Kun kagum dengan cita-cita mereka yang ingin menjadi jenderal dan kemampuan pedang mereka keesokan harinya Sobun Kun kembali untuk mengambil salah satu budak yang dimiliki tuan tanah tersebut untuk bekerja di kerajaan yaitu Hyo Yopun sempat meminta agak sin di bawah juga tapi Sobun Kun menolak dan hanya akan membawa Hyo Yopun diberi waktu sehari untuk memutuskan apakah akan mengambil tawaran tersebut atau tetap menjadi budak Yopun memberitahukan ke sin bahwa ia akan mengambil tawaran tersebut dan meminta sin agar terus latihan supaya mimpi mereka tetap terwujud mereka pun memutuskan latihan untuk terakhir kalinya Hyo pun akhirnya pergi ke kerajaan kin dan sin tetap melakukan latihannya seperti biasa beberapa hari kemudian Hyo datang ke sin dengan terluka parah dan memberikan peta ke sin supaya sin datang ke sana dan akhirnya Hyo pun mati sin yang emosi pergi ke tempat yang dipintarkan Hyo dengan membawa pedang milik Hyo dalam perjalanannya ternyata ia diintai dengan sosok misterius berbaju gagak dan di tengah perjalanan sin dihadang dengan bawa bandit ternyata itu adalah ular dari manusia berbaju gagak tersebut sin pun dengan mudah mengalahkan bandit bandit tersebut sesampai di tempat yang dituju sin terkejut melihat ada sosok yang sangat mirip dengan Hyo tak sempat menjelaskan mereka malah diserang oleh pembunuh bayaran kerajaan ketika sedang berduel dengan pembunuh tersebut sin akhirnya tahu orang tersebut adalah Eisei raja kin dan Hyo yang sangat mirip dengan Eisei diminta untuk menggantikan raja untuk jadi pengalihan sin yang marah akhirnya mengalahkan pembunuh Hyo tersebut sin yang awalnya ingin membunuh Eisei akhirnya tertunda karena mereka dikepung oleh pasukan kerajaan nah tidak ada jalan lain sin dan Eisei pun berniat melawan pasukan kin lalu tiba-tiba sin bertemu dengan manusia berbaju gagak tersebut dan menawarkan bantuan dengan memberitahukan jalan rahasia untuk lolos dari pasukan kerajaan dan manusia berbaju gagak tersebut ternyata seorang wanita yang bernama karyuten yang diperankan oleh idol sejuta umat karena hasil moto sin dan Eisei pun menerima tawanan tersebut di dalam perjalanan sin sempat bertiket dengan Eisei akhirnya Eisei memberikan pilihan kepada sin membantunya untuk merebut kembali kerajaan atau selamanya menjadi budak tentunya sin memilih untuk membantu Eisei merebut kembali kerajaannya supaya mimpinya menjadi general bisa terwujud di tempat lain Sekyo yang telah mengkodeta Eisei mencap Eisei sebagai kriminal dan memerintakan pasukannya untuk membunuh Eisei Eisei sin dan karyuten pun memulai perjalanan mereka dan di tengah perjalanan mereka mereka disegap salah satu pembunuh kerajaan lainnya bernama muta sin yang sempat takut menghadapi muta akhirnya diakinkan oleh Eisei supaya jangan takut sin pun akhirnya bisa mengalahkan muta walaupun sin juga terkena racun darinya mereka pun bertiga singgah di sebuah tempat yang merupakan simbol koalisi antara kerajaan kin dan pasukan gunung setelah sin siuman Eisei pun menceritakan masa lalunya bahwa ia dan Sekyo merupakan saudara tapi beda ibu ibu Eisei merupakan wanita biasa sedangkan ibu Sekyo merupakan seorang bangsawan Sekyo yang keturunan bangsawan pun tidak terima Eisei yang bukan merupakan keturunan bangsawan menjadi raja lalu mengkodeta Eisei setelah beristirahat berapa lama mereka bertiga didatangi beberapa pasukan ternyata pasukan tersebut ialah pasukan kin yang berpihak kepada Eisei yang dipimpin oleh Sobongkun salah satu pasukan menceritakan bagaimana Hyo yang saat itu menggantikan raja kin memimpin pasukan dengan gagah berani layaknya seorang jenderal menghadapi kejalanan pasukan kin yang saat itu dipimpin oleh jenderal Oki sin yang mendengar cerita tersebut bangga dengan temannya tersebut beberapa saat kemudian mereka pun merencanakan menyerang kerajaan tapi karena tak cukup pasukan dan juga mereka tak punya sekutu rencana tersebut pun sulit dilakukan mereka pun merencanakan untuk meminta batuan dari pasukan gunung yang dahulu kalah sempat berkoalisi dengan kerajaan kin sesampai disana mereka dihadang oleh pasukan gunung dan membawa mereka ke pemimpin mereka yaitu Yotanwa Yotanwa yang awalnya menolak akhirnya tertarik membantu Eisei setelah melihat dekat Eisei untuk menyatukan China dan ternyata raja tersebut adalah seorang wanita cantik akhirnya mereka membuat strategi untuk berpura-pura ingin berkoalisi kembali dengan kerajaan kin kerajaan kin yang memang saat itu sedang membutuhkan tambahan pasukan untuk menyerang negara sebelah menerima tawaran pasukan gunung tapi ketika ingin melakukan negosiasi hanya bahwa pasukan gunung yang diperbolehkan masuk sisanya menjaga di luar mereka pun memutuskan untuk membawa 50 orang terkuat saja ketika sampai di dalam kerajaan disitulah Shin dan kawan-kawan melakukan penyerangan mereka membagi dua tim Eisei, Yotanwa dan pasukan lainnya bertarung di aula kerajaan untuk pengalihan sementara Shin karyuten menyelinap ke jalan rahasia ke jalan rahasia tersebut Shin berhadapan dengan makhluk peliharaan Raja Sekio Shin dan bawa pasukan pun berhasil mengalahkan makhluk tersebut akhirnya Shin dan bawa pasukan yang tersisa sampai ke tempat dimana Sekio berada dimana masih ada satu pengawal kuat lainnya yang harus dihadapi Shin yaitu Saji dengan tiket yang kuat Shin pun berhasil mengalahkan Saji Sekio yang telah terdesak keluar dari istana dimana Eisei dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Kin dan memukul adiknya tersebut sampai bonyok Eisei pun berhasil menguasai kerajaan kembali lalu datangnya jenderal terkuat Kin yaitu Oki yang menanyakan apa yang akan dilakukan Eisei ketika menjadi seorang Raja Eisei pun menjawab akan menyatukan seluruh China apapun resikonya sebelum pergi Shin meminta Oki untuk mengingat namanya Oki pun menjawab semoga mereka bertemu di perang sesungguhnya dan film pun ditutup dengan lagu One Oke Rock berjudul What's That Night Setelah kesuksesan film Kindon bakal menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak di Jepang pada tahun 2019 dengan 5 juta penonton melihat kesuksesan film ini, sequel film ini pun telah diumumkan yang akan mengambil cerita dari The Battle of Bayoua jadi setelah Eisei kembali menjadi Raja ia pun harus berhadapan dengan kerajaan kuat lainnya yaitu kerajaan Shao i pen considertai Sejemocan selamat menikmati